Memang manusia, apalagi bagi pelaku spiritual, itu kan yang ditarikan tentang kesejatian hidup. Sejati ini ngurit. Yang diharapkan, napsu itu ya napsi, napsu itu ya napsu. Napsu itu menusa, napsu itu bagiannya menusa. Jadi yang dimatikan itu harus hawa yang di dalam napsunya. Bukan napsu yang dimatikan itu ya, hawa-hawa yang berada di napsunya. Padahal dibalik kesalahan pasti ada kebenaran, dibalik kejelekan pasti ada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, dibalik kebaikan seseorang itu pasti ada keburukannya. Tampak manusia yang rata itu salah, memang kan Nabi Muhammad itu salah, ya atau tidak? Jadi, Yon Wun Sewu, memang manusia, apalagi bagi pelaku spiritual, itu kan yang ditarikan tentang kesejatian hidup. Sejati ini ngurit, ya kan? Nah, padahal ini kena gue, kalau mau contohnya kayak apa pendam itu, itu seumpama ada hakikatnya. Ini awal itu dikudu, wani mati sejuru ngurit, ngurit sejuru ngurit, ngurit sejuru ngurit mati. Berarti napsu itu ya napsi, napsi itu ya napsu, napsi itu manusia, napsu itu bagiannya manusia. Jadi yang dimatikan itu harus hawa yang di dalam napsunya, bukan napsu yang dimatikan loh ya, hawa-hawa yang berada di napsunya. Jadi, napsu itu sesuatu keinginan yang berlebihan. Lalu sampai manusia itu hilang napsu nih, ya hilang manusia itu manusia itu manusia meneh. Gimana? Ini keinginan-keinginan yang berlebihan, cara rumongsa paling benar dewi, rumongsa sok suci, rumongsa, rumongsa kegedean rumongsa. Nah, itu yang harus dikendalikan. Itu kan berarti harus dikubur hidup-hidup, enggak. Rumahnya! Gitu? Nah, nanti pas mati konyol, awa diwilek urungi semendem. Howo napsu, nangin kok awa diwilek sok sok mendem awae, ya maka ngonokwi tak olahi, maka gurdipendem tak. Ya untung, sempat mau diparingin, ngurip-ngurip bablas, sing tanggung jawab sapa. Apa ya kuih diharani sahit? Oh, rah. Kacepetik, ujih beneran. Untung, kepada, bukheng. Enggak, dahlang. Enggak. Nah, diparingin urungi berarti jadi diparingin kesempatan supaya bisa nonton urungi yang lebih habis menek. Bagaimana kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kita bisa menemukan urungi yang lebih habis menek. Bagaimana? Ini cara ini bermanfaat, bagaimana kita bisa menemukan urungi yang lebih habis. Bagaimana? ketemuan urungi yang lebih habis. panggil ini menurut saya itu sabar-sabar nih berguna yang mau sabar ya Allah diwi yang mau ikhlas ya Allah diwi gusti Allah ini ikhlas ngepani kulon jeningan yang kadang bedah dok sakar pedih diwi ini panggil ikhlas ngepani panggil ikhlas nguripi gitu gusti Allah ini moho sabar sabar gusti Allah ini kadang ini diperintah orang tandang ini panggil sabar ya tahu ini kesempatan ngurip tidak bisa merubah nguripmu tidak bisa merubah nguripi tidak bisa merubah tetap dipaksa disik karena semua itu akan bisa terjadi akan bisa terwujud dengan kebiasaan meskipun awalnya dilakukan dengan terpaksa ya kp aku sudah dipaksa disik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih adik adik ya kalau itu ya tidak bisa mengerti apa yang dilakukan nah seperti itu apa yang melakukan bahwa itu jelek ya jangan kita lakukan apa kabar? alihkan perhatiannya Ruh menghanyi tawang dia apa tidak didemeni Ruh ngomong-ngomong apa Nggak ngomong-ngomong apa ya Tidak ada apa Dia manusia kan Aka-aka-aka Munafik Tawaduhan Munafik Tawaduhan manusia Termasuk aku barang Nah ini kan Jangan sampai kita Terjermus oleh kemunafikan kita sendiri Mereka kan memang aku duduk Duduk WA lah nyapok di raya Mereka awal di wiki Ura pengen di jiwit Ocon jiwit Mereka udah pengen disalah Ya joknya nyalah Dinyo ya Dimpet 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 Semua Dimpet 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 Ini adalah Amalan secara amalan Ini adalah surat Al-Fatihah Ini bisa kan Bukan Pak Ya bisa Semua amalan itu sebenarnya bisa Kok tergantung Cara aweduh ini Menciptakan itu Diarahkan kemana Nah ini Amalan atau bacaan itu Masih bisa lebur Kenyataannya apa Meskipun Suara amalan Atau suara indah Jeningan Suara Suara merdu Jeningan Disini Itu Suara ini Jangan indah banget Masih bisa ngarep Kono ini Suara ini Suara ini Ura kerungu Ya itu gambaran ya Amalan itu Sering menjadi Berhala Sering menjadi berhala Amalan-amalan Bahkan ibadah kita Bisa menjadi berhala Bagi kita Ketika kita Mendewan-dewakan Amalan Atau Mendewan-dewakan Apa yang sudah Kita amalkan Berupa kebaikan pun Kenyataannya Manusia tidak ada Yang tahu kok Amalan kita ini Diterima atau tidak Tidak ada yang tahu Ibadah kita diterima Atau tidaknya itu Tidak ada yang tahu Kebanyakan itu Manusia merasa Merasa Ibadah saya diterima Kebanyakan kan Cuma merasa Memang manusia Seperti itu Makanya manusia Banyak yang Terjerumus Oleh amalannya Sendiri Karena apa Terlalu Mendewakan amalan Karena saya Mengamalkan ini Bisa menjadi Seperti ini Bukan karena Amalannya Semua itu Karena rahmat Tuhan sendiri Jika manusia itu Mengamalkan Meskipun itu Mengamalkan kebaikan Terus merasa Saya mempunyai Bahala yang banyak Karena dia Sudah merasa Mempunyai Bahala banyak Terus akhirnya Dia mengklaim Dirinya sendiri Bahwa saya akan Masuk surga Surganya siapa Yang dimasuki Terus akhirnya Bahala saya Banyak kok Kamu saya Saya hutangi Bahala saya Saya mau Apa yang saya Harapnya Apa yang Pahalannya Saya tidak Ibadah Kenyataannya Ada yang Saya mengerti Ibadahnya Diterima Orang-orang Ngerti kok WDW Kudu Tetap melakukan Dalam yang benar Tetap melakukan Dalam yang benar Melakukan Kesainan Meskipun Yang mereka Mau menganggap WDW Salah Meskipun Yang mereka Mau Menganggap Awai Dewi Ini Benar Penganggapan Menusui Benar Nah Awai Dewi Jangan pernah Merasa Benar Sendiri Jangan Pernah Merasa Paling Baik Sendiri Kenyataannya Nanti Penganggap Gimbal Telak Penganggap Nanti Dewi Dewi Menusui Mulanya Seperti apa Keadaan Rumah Suci Rumah Paling benar Dewi Yang benar Allah Yang benar Suci Ya Allah Ya Ini Seorang Rijian Tenggap 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 Lenggap jadi pokoknya kata yang diaturnya kus handiwaw kutu Allahumma paksa kutu paksa kabe kutu paksa ngelakoni kesainan itu kutu paksa ini paksa ini masih kecilnya aku bisa ngelakoni ini aku bisa ngelakoni dan dia satrio sing temen sing tegen sing teges temen-temen oleh ngundeli imaneng sing sing tegen ngelakoni perintah ini sing teges bahwa kuasa Tuhan itu mutlak obah usiawai diuripi awai dewi kiwawah dewi sing ngersak nih manusia orang-orang manusia orang-orang itu apa-apa manusia itu apa-apa kamu kusti Allah kan pasti anani wujud kuasani dewi agung luhur tanpa ngomoto kusti Allah Dewi papas dini ya Pak RT nabun teman-teman bersama penjalan bawah ngintikan inti nilakbon nungso dengan kutu nyeleakkan umpami tiang nyeleakkan biang engkang sing lebih sepumatan itu yang sempur apa? yang dihilih akannya ya, di sini kena dihilih ini ya dihilih dihilih akannya berarti dihilih akannya tapi caranya menghilih akannya itu kadang ada orang yang dihomongi lambik dihilih akannya dihilih akannya dihilih akannya tidak ada tindakan dihilih akannya itu benar ini contohnya ini sempurna sampai menghilih akannya sholat ya, menghilih akannya sholat ini dihilih akannya sholat ini tapi dihilih akannya yang dihilih akannya sehingga pinter ngomong tapi tidak bisa menghilih akannya jadi akannya harus bisa menunjukkan suatu kebaikan supaya bisa dibaca oleh orang yang yang sama tujuku mergoh sifatnya wongkir ada yang kena dihomongi lambik ada yang orang kena karena sifat merasa paling merasa lebih memang lebih tua apa lu berpengalaman apa lu berilmu ya kan tapi ketika kita bisa menunjukkan dengan suatu kebaikan yang nyata berupa tindakan itu akan menjadi apresiasi yang besar oh, ternyata dia itu tidak ngomong doang bukan umdu tapi nyata jadi cara ini ngomong doang yang paling tepat itu ya kuih tindakan kita lalu pinter ngomong doang saya kekakak wong pinter ngomong doang cowok wong pinter ngomong lalubez kb kb kitab dibuka dah seperti 今天 yang konggah itu tapi DADW tidak - kamgah itu konggah itu DADW tidak sedang malah-malah kadang-kadang kayak地 ini yang tidak tuh essentially kayak DADW Dia beragam sedang ya kan ya kalau dibilang Udah di WANG SIN Awang ya WANG SIN Awang tapi yang mau tahunnya-sawangnya apa leleh apa api ya gitu bilang ya Udah di WANG SIN Awang tapi yang di sawangnya leleh apa api ya lele yang di sawang leleh ya sih gitu leleh ya sih di sawang api, langsung gitu api ya kan wang SIN Awang memang gitu kita beri kesempatan hidup gunakanlah kesempatan hidup ini sebaik-baiknya jangan sampai kita mengkhianati janji yang sudah kita lontarkan sebelum kita dilahirkan kepada Tuhan tapi wujud takwa itu harus dinyatakan kan sama mengukui iman itu lakukan apa perintahnya ya sudah ada pelarangan, ya sudah ada pelarang gampang orang-orang dikawasnya, orang-orang dikawai ribet orang-orang dikawai anggil, jadi ini anggil dikawai penuh, jadi ini ya penuh karena orang-orang dikawai anggil cara urusan anggil juga dikawai apa? jadi orang-orang dikawai anggil apa? urusannya KB ini diparangi gampang ya juga gampang anggil-ngangil urusannya uang tapi ini gampang urusannya uang tapi kakusia Allah dikawai anggil gampang ini segala urusannya orang-orang dikawai anggil yang diutus kakusia ini Allah gampang amin sedangkan cara mengingatkan seseorang awal-awal ini kadang ini gak pas caranya berarti sebelum kita cara ibaratnya ngelenggak uang itu juga karakternya itu cara itu ketika kita ini belajar bijak ya contoh ini cara mabuk-mabukan kan yang ngagumnya jelas gak boleh ya tapi aku juga papan panggungan ini sempat mau mau mabuk-mabukan yang gerdaan itu kayak terus mau dua lili wuhh ini saling haram gini 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 semua-semua ditapuk uang apa itu enggak apa eh yang ingin ngaji ini mejit kalau yang ingin cerama ini juga gak tapi kan kudu ini kan ditulak disik ditulak disik memang gak ada ini ini kalau jemwelek ini itu pasti dipadu diwasan awal diwi rangkul dirangkul apa seburuk-buruknya manusia itu ada mutiara yang tersimpan di dalam hatinya dan tugas kita bagaimana bisa mengangkat mutiara yang terselimut oleh lumpur itu lumpur-lumpur dosa itu supaya oleh hidayah itu seti Allah tiap manusia tidak peduli anaknya siapa tidak peduli dari golongan apa tidak peduli agamanya apa tiap manusia itu pasti memiliki nur pasti memiliki berlian di dalam dirinya namun itu tugasnya awal diwi ini kita mengangkat mutiara di dalam lumpur itu nah sebabnya awal diwi ada yang berlian yang berlian orang berlian yang berlian yang berlian dan berlian yang berlian yang berlian yang berlian yang berlian anda dapat mengangkat yang berlian yang berlian dan tidak yang berlian yang berlian yang berlian yang berlian untuk melakukan yang berlian yang berlian ya kadang-kadang orangnya alergi karena orang ngelek dan orang ngelek itu awal dia alergi karena ngelek terus apa yang manajer itu api ini jadi orang ngelek itu ya tau mulanya itu sama orang ngelek itu aja mau bekeli karena orangnya pegel karena orang yang mau rumah ngelek nah iya, seperti penawak murah katut seperti katut jadi seperti pisan baru kecil ya malahan jadi ini memang murah itu wang sinawang wang sinawang tergantung bagaimana cara sudut pandang kita kepada orang yang kita lihat itu lelik mandangi api ini yang kita api ini yang dipandang elek iya api itu elek iya padahal dibalik kesalahan pasti ada kebenaran dibalik kejelekan pasti ada kebaikan begitu juga sebaliknya dibalik kebaikan seseorang itu pasti ada keburukannya dibalik kelebihan seseorang pasti ada kelemahannya kekurangannya kemudian yang menunggui marah ada manusia yang sempurna aku coba mengkusti Allah dewi kang moho kuasa moho sembodo moho sampurno itu manusia loh siapa yang ngurah tau di salah nih kabe salah berarti iya loh kabe manusia ini mesti ada yang ngalah nih meskipun apa di wiki api siapa manusia yang ngurah tau di salah nih wang kancing nabi muhammad ini salah nih iya apa gak iya 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 ini aja itu ngurah ya ya apa di wiki yang ngurah ya itu yang ngurah ya itu ngurah ya itu ini bucu nih gitu gira-gira kira-kira lakunya ini sudah bener ternyata apa di wiki sudah pas ternyata apa di wiki gua rasa gua bisa salahnya sama-sama gua bisa ada kesalahannya awal di wiki gua bisa ngerti salahnya sama di wiki ayo tuh gini 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 duduk karepku ngomong ini ada yang ngomong nih nyapa-nyapa ada yang ngubah nih apa yang ada yang ngulungi ya itu Allah di sini gitu ini sepuranya yang ngakeh sempat mau ada salah lu putih ada lalini, ada kurangi gitu itu netizen tau apa ngara ini Lover? Lover samsudin gue samsudin lovers apa ini? Mbah Din Mbah Din kayak yang panas ngujur Mbah Din lovers iya, aku ini yang ngomong yang ngomong yang ngomong, yang ngomong, yang ngomong Mbah Din, ya ini ini yang ngomong rengbuk urun rengbuk ini pagi ini gue ini yang ngomong ini yang ngomong yang ngomong ini yang ngomong yang ngomong yang ngomong ini yang ngomong ini yang ngomong ke diri tepatnya di makamnya Mbah Nur Muhammad saya nggak tahu kenapa kaki itu kayak nggak bisa diendek jadi kaki itu kayak pengen lari pengen kesini perjuangan utamanya tadi kemana? Mbah? aku nggak ngerti ini yang baik seluku, baik sikil Alhamdulillah pertama untuk Gus Baron iya, Mbah? orang asal pejangan saking Gus Andi sebab saya kalau ngasih tahu Gus Baron kayak udah nggak kontal saya sampai pingin tak bendem kayaknya kayaknya kalau mau permawan asal pembuatan dibendem luar biasa ini pakai jangkannya yang Abah Sandi ini tapi Pak Areti yang tenang yang tenang hahaha kalau gue ngomong miring akan tanggungnya Pak Areti ini gue kata yang sering gue sampai anak-anak gue masih masih lakukan sholat belajar sholat tidak tidak mulai terus bapak ini ngurung laksananya sholat ya nggak usah kok nusuh-nusuh masyopi ya Dewi itu sadar nyadari terus nyandar pengeran nyadarilah Dewi itu anak karena ngandani ngomong itu gue mungkin lebih itu itu tersebut itu yang paling utama tersebut namanya ngandani hanya которая tidak mengibat ini dia bilang bukan itu penting terlihat sementing sehingga tenang seandar kena pengheran sementing diwis, ngai contoh sehingga api ngomong ya sehingga api, ngutur ma'wan ya ha'ah tenanglah, subhanallah ini Gusandi ini ya teman saya ya guru saya ya saudara saya ini luar biasa, subhanallah dan belia ini disini sedang mau membangun pondok, saya ingin melanjutkan perjuangan yang dulu pernah saya mulai saya dulu pernah memulai tapi kesannya Gusandi Allah sedikit ada hambatan nah sekarang waktunya untuk melanjutkan dulu, pokoknya ini lima lah aku ya di penjara lima bulan, disini aku mulai ya mulai di kongkol lima kula sering matur dal yang lima merah di lima ya tangi jam sini sampai jam lima, dan sekarang sampai disini lagi insya Allah nanti kita lanjutkan untuk videonya nanti tak tampilkan di youtube saya, mana lewitan yang gumelar yang nanti ada disini tanahnya sudah dibeli nanti tinggal dibangun insya Allah dengan izin Allah lah insya Allah nanti kita bampu semampu kita ya kita berjuang karena ini yang diberjuangkan bukan hal yang sembarangan itu, kediri balik yang jati diri insya Allah insya Allah kita nanti semuanya pasti manen buai pakerti terima kasih ya Pak Sandi matur suan sangat ilmunya sangat luar biasa guys baran semuanya ya apakah nantang aku yang buai masih banyak yang gak percaya ya kalau sama ini itu benar-benar mau ikut sama saya itu benar-benar ya, ini ini saya pribadi ini ini saya saya ini pun pasrah dalam arti pasrah ini yang pengeran maksud saya ini harus maksud saya tidak insya Allah percaya ya kita selalu khusus nonton kita walaupun katanya gara-gara kamu saya di penjara kalau saya bukan karena ini bukan karena itu tapi memang ya ganda Allah SWT jangan ada dendam di antara kita cukup ya Pak Tersun berapa nampas Andy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh